selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki kali ini akan khusus mengisahkan mengenai kisah babat tanah jawa, yaitu kisah syesubakir dan sabdo palon di tanah jawa kisah babat tanah jawa, menjadi cerita yang sangat menarik untuk selalu disimak, ada banyak sekali versi mengenai hal tersebut namun pada video ini yang akan dipaparkan adalah versi channel nasib dan hoki, yang tentunya telah melalui berbagai kajian terlebih dahulu kisah babat tanah jawa dimulai ketika sultan muhammad yang pertama, yaitu seorang raja dari kerajaan islam di turki mendengar kabar dari para saudagarnya mengenai adanya suatu pulau di daerah timur yang sangat subur namun pulau tersebut sangatlah angkar dan wingit, ditambah dengan kondisi geografisnya yang tidak stabil, terutama karena dilalui oleh jalur vulkanik aktif pulau di daerah timur tersebut, adalah yang sekarang ini kita kenal dengan nama pulau jawa dimana pada masa itu memang banyak dihuni oleh bangsa setan dan jin bahkan juga disebut dengan jalmo moro jalmo mati, atau siapapun yang datang pasti akan musnah atau mati mendengar mengenai pulau jawa tersebut, sultan muhammad pertama pun berencana untuk menyebarkan agama islam kesana dan tentu saja juga dengan maksud untuk memperluas daerah dagangnya kemudian setelah meminta dan mendapatkan petunjuk dari Allah, sultan muhammad pertama pun mengirimkan ribuan rakyatnya termasuk sembilan ulama yang akan bertugas menyiarkan agama islam menuju tanah jawa namun, rencana sultan muhammad pertama tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan hanya dalam waktu beberapa bulan saja, beliau menerima kabar bahwa rombongan rakyat dan ulamanya banyak yang mati di tanah jawa kematian mereka disebut-sebut berhubungan dengan penolakan terhadap agama islam pada waktu itu penduduk asli tanah jawa yang memang sudah memiliki kepercayaan tersendiri tidak mau menerima agama baru begitu saja pada saat agama islam mulai masuk pertama kali di tanah jawa tingkat kebudayaan orang jawa bisa dikatakan sedang berada pada puncaknya pada waktu itu selain hindu dan buddha, berkembang pula aliran kepercayaan lainnya seperti animisme, dinamisme, dan agama asli tanah jawa yaitu kapitayan di antara agama dan aliran kepercayaan tersebut, dikenal juga adanya suatu sekte yang bernama Bairawa Tantra sekte ini bisa dibilang sangat radikal namun sekaligus sakti mandraguna sekte ini bisa mendapatkan kesaktian, salah satunya dengan melakukan suatu ritual yang melibatkan pemuasan hawa nafsu duniawi termasuk di dalamnya juga terdapat kanibalisme dengan melakukan ritual tersebut, para anggota sekte Bairawa Tantra bisa memanipulasi kekuatan makhluk gaib untuk mencelakakan orang lain mereka sangat memiliki peran dalam melenyapkan ribuan orang utusan Sultan Muhammad I ribuan utusan dari Sultan Muhammad I banyak yang menemui akhir hidupnya dikarenakan terkena santet, teluh, maupun guna-guna dan tidak sedikit pula yang meninggal akibat serangan binatang buas yang merupakan jelmaan dari jin yang diperintah bahkan saking saktinya, banyak diantara penduduk asli tanah jawa bisa mengendalikan cuaca hal tersebut juga mereka gunakan untuk menghambat masuknya utusan Turki yang hendak menyebarkan Islam contohnya dengan menciptakan ombak besar yang menenggelamkan kapal-kapal dari Turki mengetahui betapa eratnya kehidupan masyarakat tanah jawa dengan ilmu metafisika pada waktu itu maka diutuslah seorang ulama yang memiliki pemahaman yang sangat baik di bidang tersebut yaitu yang bernama Syed Samsyuddin Al-Bakir Al-Farsi atau yang disebut oleh penduduk lokal Jawa sebagai Syed Subakir sebagai seorang ahli ilmu metafisika begitu Syed Subakir menginjakan kakinya di tanah jawa beliau langsung dapat merasakan adanya kekuatan gaib yang begitu kental dengan kehidupan penduduk lokal dan hal yang pertama beliau lakukan adalah mencari dari pemilik tanah jawa untuk meminta izin atau kulon uwun istilahnya dengan kepekaannya yang sangat tajam Syed Subakir merasakan dirinya tertarik oleh suatu energi yang sangat dasyat energi tersebut dirasakan sangat berbeda dari energi gaib yang lainnya meskipun energi ini sangat sepuh namun tidak ada kenegatifan di dalamnya langkah kaki Syed Subakir terhenti di suatu tempat yang bernama Gunung Tidar Gunung Tidar ini disebut sebagai Gunung Kematian bahkan namanya sendiri adalah singkatan dari kata kalau tidak mati ya pasti modar hal tersebut dikarenakan Gunung Tidar merupakan salah satu gunung yang dianggap paling angker wingit dan juga sakral tempat ini banyak dihuni oleh lelembut yang memiliki kesaktian yang hampir setingkat dengan dewa sehingga hampir dipastikan jika ada manusia yang berani masuk maka pasti tidak akan pernah keluar tapi anehnya perjalanan Syed Subakir menuju gunung yang ternyata adalah titik pusat dari Pulau Jawa malah terasa lancar-lancar saja bisa dikatakan tidak ada halangan yang berarti bahkan Syed Subakir merasa dirinya sudah ditunggu oleh sosok dengan energi yang sangat seputadi kemudian setelah berada di puncak Gunung Tidar Syed Subakir memposisikan dirinya seperti orang yang sedang bersemedi dan benar saja hanya sepersekian detik muncullah sosok berenergi seputadi sosok ini menyebut dirinya sebagai Sabdo Palon atau Sang Hyang Ismoyo Jati Sang Pemomong Tanah Jawa Sabdo Palon mengetahui keberadaan Syed Subakir pada saat Syed Subakir menginjakan kakinya untuk pertama kali di Tanah Jawa Sabdo Palon yang sedang bersemedi selama ribuan tahun di puncak Tidar seketika itu terbangun dirinya merasakan aura dan energi dari Syed Subakir yang berbeda dari orang-orang sebelumnya setelah Syed Subakir berhasil bertemu dengan Sang Empunya Tanah Jawa di Alam Suwung atau katakanlah di dimensi astral maka Syed Subakir segera menyampaikan keperluannya Syed Subakir mengaturkan tiga maksud kedatangannya di Tanah Jawa di mana yang pertama adalah untuk siar agama Islam kedua untuk menumbali Tanah Jawa dan yang ketiga bahwa Syed Subakir ingin mendatangkan orang dari bangsanya untuk ikut mendiami Tanah Jawa dalam kisah babat Tanah Jawa versi ini diceritakan tidak pernah terjadi pertempuran antara Syed Subakir dengan Sabdo Palon hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Juru Kunci Gunung Tidar Sabdo Palon adalah sosok yang sangat bijaksana beliau adalah sosok pengayom bagi semua makhluk yang ada di Tanah Jawa dijelaskan pula oleh Sang Juru Kunci bahwa peperangan yang terjadi melawan Raja Jin sebenarnya memang ada namun bukan antara Syed Subakir melawan Sabdo Palon tetapi antara Kiai Sepanjang melawan Raja Jin yang memang tetap mengganggu syiar agama Islam Kiai Sepanjang sebenarnya adalah seorang murid dari Sabdo Palon namun kemudian memeluk agama Islam dan menjadi santri dari Syed Subakir beliau inilah yang menjadi panglima Syed Subakir untuk berperang melawan Raja Jin Kiai Sepanjang bersenjatakan sebila tombak yang sangat tajam dan dikatakan terbuat dari uranium Setelah bermusyawarah untuk menentukan nasib umat Islam di Tanah Jawa Sabdo Palon pun akhirnya menyetujui apa yang diaturkan oleh Syed Subakir namun tentunya dengan beberapa syarat Secara garis besar, syarat tersebut meliputi dua pokok utama yang pertama adalah Sabdo Palon mengizinkan adanya syiar agama Islam namun tidak boleh disertai adanya pemaksaan untuk memeluknya dan yang kedua, apapun yang dilakukan jangan sampai meninggalkan jati diri dan adat istiadat Jawa Setelah tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak maka Sabdo Palon pun menghilang Syed Subakir pun berdiri dari sikap semedinya dan bersiap memasang tumbal yang berupa batu meteor hitam yang sudah dirajah dengan Raja Kalacakra Ketika Syed Subakir menanamkan batu Raja tepat di pancer Pulau Jawa dan membacakan mantranya maka kekuatan dari batu Raja tersebut membuat alam bergejolak energi Raja Kalacakra terus menjalar seperti perisai gaib yang menyelimuti Pulau Jawa Akibatnya, banyak para setan dan jin yang tidak kuat menahan dahsyatnya energi Raja Kalacakra Mereka melarikan diri dan tersebar ke seluruh pelosok Jawa ada yang ke pesisir Laut Selatan, Gunung Merapi, dan juga Alas Purwo Sebagian lagi yang masih bertahan akhirnya melunak dan tunduk mereka berjanji tidak akan menghalangi penyebaran agama Islam itulah sebabnya meskipun tumbal sudah terpasang di pusat Tanah Jawa namun saat ini masih banyak makhluk halus yang berkeliaran Setelah Syed Subakir berhasil membuat Tanah Jawa menjadi tempat yang aman maka Sultan Muhammad pertama kembali mengirimkan orang-orang utusannya untuk berdagang dan menyebar luaskan Islam Syed Subakir pun kembali pulang ke Persia dan menghabiskan akhir hayatnya di sana jika Panjenengan pernah menemui tempat yang terdapat makam Syed Subakir hal itu hanyalah sebagai tempat petilasannya saja Itulah kisah Syed Subakir dan Sabdo Palon di Tanah Jawa semoga dapat menambah wawasan dan menjadi kebaikan bagi kita semuanya dan sebagai penutup admin doakan agar Panjenengan sekeluarga diberi kesehatan dan kelancaran dalam rezeki Amin Terima kasih telah menonton!